Intro Amina Hana Nur Atta alias Amina lagi-lagi bikin warganet gumus Gimana gak gumus coba? Baru juga berusia 2 tahun, Amina udah doyan banget minum jamu Saking doyanya, pas Genda Asyanti beli jamu keliling depan rumah Amina auto gercep buat mesen jamu buyung upi kerasa mangga Pake gelas pasti kayak biasa gue gak? Oh yaudah pak, yaudah itu aja, pake masik yang kayak di... Manga ya, nanti pake sedotan Maka ya mbak Iya sayang Lucunya Amina minum jamu bukan pake gelas Melainkan pake plastik dan sedotan ala-ala bocil di kampung Sebenernya liatin enak gak? Gak ada rasa Kalau pulang ke Jember dulu, punya jamu dulu Amina tuh Eits, gak cuma jamu loh, Amina juga makan roti sebagai teman jamunya Waduh, jadi ngiler deh besti obsesi Gak ada yang mau jamu Gak ada yang mau jamu? Mau Eh tuh si Revi mau tadi Mau Mau kemana kah? Di sepeda aja di sepeda Oh makanya Raffi Gak ada yang ngobrol Emang iya omnya kayak gitu Kalau Azura tuh kalem gitu ya Kalau Amina lebih aktif Memang kan setiap anak tuh punya kelebihannya masing-masing Mungkin Amina dengan kelebihan aktifnya yang juga cepat nangkep, pinter Azura kepinterannya dengan kalem, dengan lembut gitu Jadi saya punya dua karakter anak yang berbeda Tapi ini jadi makin seru gitu Kalau sama semua kan Beres minum jamu dan makan roti abang-abang Amina minta diajari naik feda sama papata Cuma karena masih mager Amina pun request naik sepeda listrik aja Sambil bojok tiga sama papata dan mama Nur Tapi pas sudah bergaya naik sepeda listrik Eh Amina tiba-tiba ngeledekin om Arsyah yang juga masih belajar Kata Amina Om Arsyah harus fokus belajar naik sepedanya Hmm Padahal kan Amina juga belum lancar ya besok besi Nah kalau naik sepeda Amina pengennya bonceng tiga Pas ada prahu karet di rumahnya Amina justru kepengenan naik sendiri Yap Amina emang auto happy banget tuh Pas dapet prahu karet dari Kenda Asyanti Faking happy-nya Amina pengen langsung ngobain di kolam renang rumahnya Yang menarik kalau auntie Arsy ketakutan naik prahu sendiri Amina malah berani dan enteng banget naik prahu sendirian Iya perkembangan Amina harus dibarengi dengan respon yang positif juga dari orang-orang dewasa di sekitarnya Karena kan dia banyak tanya Yang jawab harus jawab serius Gak boleh asal-asalan Karena dia cerdas gitu ya Dia akan ingat semua yang keluar dari mulut siapapun Karena dia merespon dengan sangat baik Vokalis Noah Ben Nazril Irham alias Ariel Lagi happy banget nih besok obsesi 16 September 2024 Bapak Boril baru saja berulang tahun yang ke-43 Boril dapat kejutan ultadari yang teramat spesial dari anak sematawayamnya Alea Ananta Surprise kakak Alea buat bapak Boril Bener-bener bikin pizan ciwi-ciwi audap lepek-lepek Alea, bapakmu gak tua-tua kalau disandingkan kayak pasangan kekasih Padahal bapak sama anak Bapaknya gak tua-tua kayak seumuran dengan anaknya Sama aja kayak 42, kayak 41 sama aja Cuman bedanya di waktunya aja tahun ini lebih santai hidupnya Dia ngerain sama keluarga Buda seperti apa nih? Buda seperti apa sih? 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 Enggak lah Yang penting gini kalau masalah tua itu Memang itu kan umur memang Cuman selama masih punya mimpi Selama masih ada yang dicari Semangatnya masih oke Di usianya yang sudah kepala empat Wajah Ariel Noah emang gak kelihatan tua Dan malah seperti seumuran sama Alea Yang baru berusia 18 tahun Dan Alea pun nampaknya mewarisi bakat seni Papa Ariel Menjadi desainer pakaian Kalau Ariel Noah lagi happy karena anak semata wayangnya Alea Mewarisi bakat seninya menjadi desainer pakaian Bede cerita dengan rekannya The Dudas Minus One Gading Martin Gading tiba-tiba ternyata overthinking dan overprotective Sama anak semata wayangnya Gempi yang baru berusia 9 tahun Namun ternyata sudah mulai keras-kerasan Alias Gempi sudah mulai menyukai lawan jenisnya Kayak ada crushnya Ada Cerita Kalau sama gue malu Tapi kalau sama Mbak Alma Gitu tuh dia mau tuh cerita-cerita Dan ada Ada Kan Gempi pernah isenanya Kalau aku boleh punya boyfriend nomor berapa Gue inget-inget dulu gue hitung-hitung kan 18 Asik Kok asik Pokoknya kata mama 20 Waduh Mudah-mudahan Gempi selalu dijauhkan dari orang-orang jahat Gue sih kekhawatiran kan kita kan itu kan Kita pengen ngeliat anak kita tumbuh Bahagia gitu kan Terus aman-aman